Intro Ratusan mahasiswa tergabung dalam keluarga besar mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Kendari Berlunjuk rasa di kampus mereka selasa siang mendesak dekan Fakultas Teknik Segera mundur dari jabatan karena dinilai menggelapkan dana studi kerja lapangan mahasiswa S1 Arsitektur Ratusan mahasiswa tergabung dalam keluarga besar mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Kendari Membakar ban bekas saat berlunjuk rasa di kampus mereka selasa siang Aksi ini digelar untuk mendesak dekan Fakultas Teknik Muhammad As-Sidik segera mundur dari jabatannya Sebab As-Sidik diduga telah menggelapkan dana studi kerja lapangan mahasiswa program studi S1 Arsitektur Senilai 18 juta rupiah Akibat aksi ini perkuliahan mahasiswa di kampus UMK lumpuh total selama 4 jam Ketegangan sempat terjadi ketika mahasiswa memaksa masuk ke ruang rektor UMK Beruntung koordinator lapangan cepat menghalau mahasiswa lalu kericuhan beredar Sementara itu 8 dosen Fakultas Teknik juga telah mengundurkan diri Karena tidak percaya lagi dengan kinerja As-Sidik sebagai dekan Fakultas Teknik Di hadapan mahasiswa rektor UMK Muhammad Nur Mengatakan persoalan mundurnya 8 dosen teknik akan dibicarakan kembali Memanggil 8 dosen tersebut agar kembali bergabung Namun jika mereka tak mau bergabung maka pihak kampus akan menjadi dosen pengganti Kalau seandainya dosen tidak bisa kembali apa yang harus bergabung Kalau tidak bisa kembali kami akan menerima segera Kalau memang tidak mau kembali tapi kan kita harapkan kembali Jangan takut bahwa kita akan segera merekrut dosen Jangan takut bahwa Pihak travel, pihak kursan travel itu menyatakan bahwa 4.100.000 yang akan dibayarkan Entah dengan alasan apa pihak dekan mengambil alih Mengambil alih dan menyatakan bahwa 4.500.000 Nah 4.500.000 inilah yang dikalikan 47 peserta sehingga mencapai 18.000.000 Masih pemegancang jika As-Sidik tidak mundur dari jabatan dekan Fakultas Teknik UMK Mereka akan kembali berunjuk rasa Dari Kendari Kebrotaming, Ainews memberitakan